Ini persoalan geopolitik ini kan sangat serius. Ketegangan akibat serangan balasan Iran terhadap Israel, yaitu menciptakan krisis geopolitik yang baru. Kalau persoalan perang Rusia-Ukraine saja menciptakan krisis tangan, krisis energi, maka sekarang dampaknya sangat kuat di Indonesia. Ya, melemahnya rupiah hingga ke level yang mengkhawatirkan. Kemudian beban utang kita yang begitu besar, dan juga terkait dengan ketidakpastian hukum akibat pemilu yang tidak kredibel. Yang menyentuh hal yang paling fundamental tentang kredibilitas pemimpin nasional kita. Ketika kita dihadapkan pada masalah ekonomi, masalah politik, lalu pemilu yang seharusnya kredibel menjadi tidak kredibel, maka hak angkat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tetapi kita juga melihat, begitu banyak penghadangan baik secara politik maupun hukum. Secara politik terkait dengan berbagai usulan, meskipun Alhamdulillah sudah dibantah perubahan Undang-Undang MT3 yang mencoba mematahkan suara rakyat yang menempatkan BD Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Lalu secara hukum, begitu banyak intimidasi yang dilakukan. Bahkan hal yang mengejutkan ketika lebaran, kami menerima laporan dari Pak Abdullah Aswar Anas, bagaimana Bupati Banyuwangi, Ibu-Ibu, yang notabene adalah istri beliau, itu juga diintimidasi. Bahkan diperiksa selama enam jam di kantor polda, dan ketika diperiksa, itu diawali dengan cerita ini politik. Sehingga hukum telah dilemahkan. Ketika suatu negara tidak ada supremasi hukum, ketika meritokrasi kemudian dihancurkan dengan nepotisme, dan di depan mata muncul begitu banyak giant corruption yang terjadi terhadap sektor-sektor pertambangan yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, maka ini semakin memperkuat hak angkat itu. Tetapi persoalan hak angkat bukanlah persoalan pilih perjuangan. Ini muncul dari kesadaran kita bersama. Apakah kita sebagai bangsa, mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan, dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Maka ketika dunia menghadapi krisis akibat ketegangan geopolitik, disetulah peran pemimpin nasional kita untuk membangun perdamaian dunia, bukan memikirkan keluarganya mau jadi apa. Sehingga kami membangun kesadaran seluruh amikus kurai, membangun kesadaran seluruh kelompok prodemokrasi, mari bersatu untuk menyelamatkan masa depan negeri, ketika kegaulatan rakyat harus tercermin melalui pemilu, dan tidak boleh ada kekuatan manapun, apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi, yang sudah dirintis para pejuang bangsa, termasuk Ibu Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa perjuangan panjang, termasuk Ibu Megawati Sukarno Putri, kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi. Ya ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, lalu spirit anti-nipotisme polusi dan korupsi, kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan apakah ini kita biarkan. Lalu sebagai bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip. Jadi pada saat ini mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat lebaran, itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi. Jika pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat itu, yang memperjuangkan demokrasi. Pak Rastok, seberapa besar pengaruh dari amikus kurayan Ibu Mega ini terhadap nasib putusan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi pada panel 22 APL untuk bisa menghasilkan putusannya objektif tanpa ada intervensi dari pihak penguasa? Ya, dengan persoalan nomor 90 terbukti ada intervensi. Maka muncullah komite etik yang kemudian memberikan sanksi atas keputusan yang menjadi akar dari persoalan abuse of power yang dilakukan dan terjadi saat ini. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim NK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini didirikan sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, bahkan tempatnya pun oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dipilihkan di ring satu istana sebagai lambang bahwa Mahkamah Konstitusi ini sangat berbibawa, sangat kredibel, sehingga mengapa persyaratannya harus memiliki sikap-sikap penegarawan. Kami menghormati seluruh independensi dan kedaulatan Hakim NK, hanya kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi krisis politik dan mungkin juga ekonomi yang sebenarnya tidak kita harapkan, tetapi sebagai benteng demokrasi dan konstitusi, keputusan itu diambil berdasarkan suatu keadilan yang hakiki. Itu yang menjadi harapan dari seluruh amikus kurai. Pahas tuh hari ini kan Ibu Megawati menyampaikan amikus kurai karena sebagai warga negara nih Pak identitas yang cukup, tapi kan kita tahu Ibu Megawati itu juga sebagai ketum PDIP yang mana partai pengusun yang 03. Ini bukannya ada tempatnya nih Pak identitas antara 03, Ibu Megawati sebagai pengusun Pak Ganjermahput, tapi juga sebagai sekarang memberikan amikus Pak? Tidak ada. Sebagai warga negara artinya sumber kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum itu berasal dari rakyat itu. Sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintah negara, ini legalitas dan legitimasinya berasal dari rakyat. Sehingga Ibu Megawati menempatkan bersama-sama dengan rakyat, karena itulah apa yang beliau suarakan adalah suara kebenaran. Ya tidak ada kaitannya, ya kecuali bagaimana membangun konstitusi demokrasi yang berkedulatan rakyat itu. Cukup ya. Terima kasih telah menonton!